Intro Halo selamat datang di channel Xprobus Pada video kali ini kita akan membahas Kenapa toilet pada bus tidak boleh dipakai buang air besar Sebagian besar perusahaan otobus melarang penumpang buang air besar di toilet bus Meskipun ada beberapa PO bus yang mengizinkan Namun memakai toilet bus untuk BAB masih tabu Ini bukan tanpa alasan karena memakai toilet bus untuk BAB memiliki resiko besar Tak heran jika ada tulisan toilet hanya untuk buang air kecil dan hanya bisa digunakan saat bus berjalan Lantas kenapa toilet bus tidak bisa dipakai untuk buang air besar Bus akap di Indonesia tidak dilengkapi dengan tabung penampung atau safety tank Ini lantaran safety tank memerlukan perawatan yang menguras tenaga Tidak lagi harus ada tempat untuk membuang kotoran yang tersimpan di tangki penampungan Proses pengurusan tanki penampungan memakan waktu lama dan membutuhkan effort lebih Atas alasan tersebut banyak PO bus yang memutuskan tidak memasang safety tank karena akan menambah biaya Kebanyakan PO bus masih menggunakan sistem pembuangan toilet bus langsung ke jalan raya Kotoran manusia yang keluar dari bus dapat mengganggu dan membahayakan pengguna jalan Kejadian tidak mengenakan seperti ini pernah terjadi beberapa waktu lalu Saat saya trip sinar jaya suit kombi dari lebak bulus ke bebot sari Dimana salah satu penumpang bis yang BAB di toilet sehingga kotoran tersangkut di kloset Sampainya di rumah makan taman selera cikamuran, toilet segera dibersihkan oleh kru Karena penumpang lain tidak jadi menggunakan toilet karena ada kotoran Seperti biasa saat ditanya tidak ada yang mau Mungkin karena kelas suit kombi ini pertama kali melayani rute ini Sehingga banyak yang belum mengetahui info toilet hanya digunakan saat bis berjalan Dan hanya digunakan untuk buang air kecil saja Meskipun ada beberapa PO seperti Juragan 99 yang memberikan fasil air toilet untuk BAB Namun sebagian besar PO masih ragu menggunakannya Mereka khawatir bahwa kotoran di safety tank masuk ke dalam kabin Alasan lain tidak boleh BAB di toilet bis adalah karena durasi pemakaian toilet ketika BAB memakan waktu yang lama Ini mengganggu penumpang lain yang juga ingin menggunakan toilet Selain itu, kondisi jalan yang sedang dilalui bis tidak dapat diprediksi Sehingga ada kemungkinan membahayakan penumpang Misal saja saat sopir tiba-tiba melakukan pengereman berdadak Penumpang akan hilang kesimbangan dan terjaduh di toilet Bis double decker terbaru PO Juragan 99 ini memiliki sejumlah terobosan Salah satunya paling menarik adalah fasilitas toilet Yang biasa digunakan untuk aktivitas buang air besar Untuk diketahui, umumnya fasilitas toilet yang ada di bis-bis di Indonesia Hanya bisa digunakan untuk buang air kecil Itu pun dengan syaret bis harus dalam keadaan berjalan Sebab bis tidak memiliki tangki untuk menampung hasil pembuangan itu Nah, pada bis double decker PO Juragan 99 yang dibuat karuseri Adiputro asal Malang, Jawa Timur Segala keterbatasannya itu dihilangkan Toilet pada bis double decker PO Juragan 99 bisa juga dipakai untuk BAB Dan saat kondisi bis berhenti Ini karena bis tersebut memiliki tangki pembuangan BAB